oke teman-teman masih berbagi pengalaman seputar PLTS yang saya ketahui disini saya bagikan sama teman-teman dan mudah-mudahan ada yang bermanfaat gitu teman-teman ini mungkin khususnya untuk yang masih pemula kalau yang senior mapekan saja yang pertama saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah like and subscribe dan yang belum sekarang juga di like di subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video terbaru begitu teman-teman begini teman-teman disini saya mau bagikan tips kenapa kok aki bekas saya ini semua aki bekas ya teman-teman bisa bertahan sampai hampir dua tahun ya sudah satu tahun setengah lebih itu teman-teman jadi ceritanya begini awal dari saya membangun PLTS ini adalah hanya sekedar ya iseng-iseng saja teman-teman iseng-iseng kemudian lama-kelamaan saya rasakan manfaatnya dan akhirnya semangat untuk meng-upgrade satu dan ke yang lainnya teman-teman namun khusus untuk aki saya masih mempergunakan aki bekas otomotif karena disamping modal yang belum kumpul juga untuk beli aki yang seharusnya dan masih mempergunakan aki bekas otomotif aki basah sampai dengan sekarang gitu teman-teman nah dalam menggunakan aki bekas ini rumus yang saya lakukan adalah sebagai berikut teman-teman saya selalu berpeduman dengan ini ya disini bisa teman-teman perhatikan bahwa aki saya masih terdapat 13,3 kita taruh saja 13 volt ya namun disini saya selalu menjaga aki ini agar voltnya di atas 12 teman-teman minimal itu 12 volt gitu ya sehingga mungkin itu alasannya aki saya sampai sekarang masih bertahan masih bisa dipergunakan gitu teman-teman maka dari itu dari jumlah amper aki saya ini kan semuanya kan 300an amper ya teman-teman tapi hanya untuk menyalakan lampu ini teman-teman 50 watt DC saja setiap malam gitu karena saya menjaga agar voltnya itu selalu disini di 12 ya minimal itu 12 volt kadang 12,1 ya yang sering 12,1 setiap pagi hari gitu teman-teman nah bagaimana cara mengatasi pada saat misalkan satu minggu full hujan terus kan produksinya kan kurang teman-teman ya apakah volt aki ini gak turun pastinya kalau saya pertahankan dengan menggunakan 50 watt beban ya ini pasti voltnya akan turun ke bawah kalau itu dibiarkan terus dipastikan bahwa aki saya tidak akan bisa bertahan lama teman-teman jangankan satu tahun setengah tahun pun kalau kita paksa sampai dengan volt yang terendah ya 10 volt atau 10,5 paling 3 bulan aja sudah ngedrop ya gak kepake ya nah kalau misalkan pada saat musim hujan karena di daerah saya kan daerah pegunungan teman-teman satu minggu full hujan yang jelas beban saya kurangi gitu biasanya saya kurangi 10 watt demikian teman-teman untuk menjaga volt agar tetap di 12 kayak gitu dan disitu saya pasang lvd untuk menjaga volt agar tidak sampai ke batas yang paling rendah dan disana sudah saya set di 11,9 kalau tidak salah lvd saya teman-teman namun belum sempat kesitu voltnya karena selalu saya jaga dan saya perhatikan beban yang saya bergunakan saat musim tidak mendukung ya gitu ya teman-teman jadi jawabannya kenapa saya bisa mempergunakan aki bekas ya setelah saya rekondisi saya gunakan untuk PLTS bisa bertahan sampai tahunan ya karena pemakaian yang selalu saya perhatikan beban saya perhatikan sehingga aki tidak terlalu berat kayak gitu teman-teman memang untuk karakter aki yang model seperti ini gak bisa kita sedot terlalu banyak beda dengan aki yang lain tetapi ya apapun itu karena saya sudah terlanjur beli sampai 6 unit seperti ini ya ya saya pertahankan teman-teman sampai nanti benar-benar obrok benar-benar tidak bisa dipergunakan lagi baru saya mungkin ganti yang baru gitu teman-teman ya ini sebagai pelajaran saja buat teman-teman kalau misalkan mau membangun PLTS keuangannya sudah cukup dan apa namanya ya modalnya itu memang sudah dipersiapkan jangan menggunakan kaki seperti saya ini teman-teman ini banyak ampernya banyak unitnya tetapi tenaganya tidak begitu maksimal karena memang bukan peruntukannya ya gitu ya teman-teman sebab apa namanya sudah terlanjur saja sehingga ya itulah teman-teman saya akali saya jaga saya rawat demikian dan bagi teman-teman yang masih pemula banget ya atau mungkin masih baru melangkah jika teman-teman sudah terlanjur membeli aki basah perhatikan folnya jangan sampai setelah dipergunakan untuk beban itu folnya di bawah 12 ya karena kalau itu terjadi pasti akan cepat rusak teman-teman itu adalah merupakan syarat utama untuk menjaga aki kita agar bisa bertahan lama contohnya saya ini buktinya saya ini ini bukan ngarang atau bukan apa namanya ya wax ini memang nyata dan memang saya lakukan ternyata hasilnya memang ya lumayan intinya kita harus menjaga fol aki itu minimal paling rendah itu 12 jadi disini dipergunakan 50% saja ya dayanya hanya dipergunakan 50% saja gitu teman-teman mungkin itu saja videonya teman-teman mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dibahami oleh teman-teman semua terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video berikutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih